Halo, para pecinta Battletroo The Heaven Street, manapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuih lah, gak usah lagi lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini tidak bisa bergerak sama sekali. Xiaoyan hanya bisa memperhatikan orang-orang yang pada saat ini akan melakukan persembahan. Pada akhirnya dengan dipimpin oleh sosok pria tua berjubah, semua orang pada saat ini melemparkan tubuh-tubuh yang berada di punggung mereka begitu juga dengan Xiaoyan. Banyak tubuh pada saat ini seketika melesat turun ke bawah ke arah magma. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini terlihat seonggok kelapa yang sangat besar seketika keluar. Kelapa ini terlihat seperti kelapa buaya dengan tubuh ular. Monster aneh ini benar-benar seketika membuka mulutnya dan menelan semua mayat yang dijatuhkan dari atas. Xiaoyan juga terkejut melihat penampilan dari monster aneh yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sama sekali. Dengan Xiaoyan yang tidak bisa bergerak, Xiaoyan pada saat ini merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menggertakan gigi dan pasrah ditelan oleh binatang tersebut. Sementara itu di sisi lain setelah binatang tersebut menelan mayat-mayat ini, sosoknya mengeluarkan batu energi sejumlah dengan tubuh-tubuh yang pada saat ini dipersembahkan kepadanya. Batu-batu ini pun segera diambil oleh mereka yang baru saja melakukan pengorbanan dan tak lama setelah itu, tanpa banyak basa-basi, semua orang segera melesat pergi meninggalkan kawah. Monster berkelapa buaya pun pada saat ini segera kembali ke kedalaman magma, namun tak lama setelah itu, sosoknya tiba-tiba meraung seolah-olah merasa kesakitan. Raungan ini juga seketika terdengar oleh orang-orang yang baru saja pergi dan mereka pada saat ini sedikit menoleh. Namun mereka tidak memutuskan untuk kembali dan melihat apa yang terjadi. Mereka semua pada saat ini kembali bergegas pergi meninggalkan raungan dari makhluk tersebut yang bergemak. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini ternyata masih hidup. Xiaoyan pada saat ini segera mengoperasikan jantung api di dalam tubuhnya untuk melindungi tubuh Xiaoyan. Rupanya nyala api dari kedua api milik Xiaoyan ini benar-benar membuat binatang tersebut merasa kesakitan. Semua organ dalam dari makhluk tersebut pada saat ini benar-benar tersulut dengan api membuat binatang tersebut benar-benar kewalahan. Selain itu dengan adanya api abadi Xiaoyan pada saat ini bisa memanfaatkan energi di sekitar. Fungsi api abadi ini akan bisa menyerap energi dari orang yang terkena titik api abadi. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar mendapatkan manfaat untuk menyerap energi dari makhluk tersebut. Xiaoyan bisa menggunakan api abadi untuk menyerap vitalitas dari monster tersebut dan memperbaiki luka-luka tubuhnya. Pada akhirnya Xiaoyan terus-menerus mendorong api abadi ini menyebar ke tubuh dari makhluk tersebut. Semakin lama binatang buas itu pun mengeluarkan jeritan yang sangat melengking di tengah-tengah kesakitannya. Pada akhirnya setara bertahap binatang ini benar-benar melemah dengan energinya yang terkuras habis oleh Xiaoyan. Menghadapi penyerapan keras dari Xiaoyan ini binatang itu juga tidak bisa menolak dan ia pada saat ini benar-benar mokat. Tubuh dari sosok ini pada akhirnya segera terjatuh ke pinggiran magma. Tak lama setelah itu tubuhnya terkoyak dengan seonggok tubuh yang pada saat ini keluar dan ternyata itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini masih menutup matanya dan terus menyerap energi serta vitalitas dari binatang buas tersebut. Luka yang dialami oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah sepenuhnya pulih dan Xiaoyan kembali ke kondisi normal. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan telah menyerap semua energi yang ada. Tulang-tulang dari binatang yang telah diresap oleh Xiaoyan juga pada saat ini segera tenggelam ke dalam magma. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk duduk bersilah dan melakukan pelatihan. Xiaoyan pada saat ini bisa merasa meskipun magma di sekitar panas. Tetapi dengan adanya jantung api hal tersebut benar-benar bukan permasalahan bagi Xiaoyan. Justru hal ini benar-benar memanfaat bagi Xiaoyan untuk Xiaoyan pada saat ini kembali memperkuat tubuhnya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berlatih pada saat ini banyak binatang yang serupa dengan binatang yang sebelumnya diserap oleh Xiaoyan yang mengelilingi Xiaoyan. Mereka pada saat ini mendekati Xiaoyan dan berkeliaran di samping Xiaoyan selama beberapa waktu. Mereka pada saat ini memperhatikan Xiaoyan seolah-olah Xiaoyan merupakan jenis yang sama dengan mereka. Rupanya pada saat Xiaoyan menyerap binatang tersebut aura dari binatang tersebut juga ikut terserap. Dengan begitu maka mereka pada saat ini mengenali bahwa Xiaoyan adalah tuan mereka. Hal itu dikarenakan binatang yang baru saja diserap oleh Xiaoyan merupakan binatang terkuat yang berada di sekitar magma. Xiaoyan juga pada saat ini dengan kekuatan spiritualnya bisa menyadari hal tersebut. Tetapi Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk terus berlatih sambil memikirkan semua kemungkinan yang dialami oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memikirkan apa yang terjadi kepada Xiaoyan dan tujuan Xiaoyan datang ke tempat hukuman dewa. Tempat ini benar-benar tempat yang aneh dengan sedikit sekali orijinki. Beruntung Xiaoyan memiliki jantung api dan Xiaoyan bisa menyerap energi dari mana saja yang terkena jantung api. Xiaoyan berpikir jika saja tidak memiliki jantung api Xiaoyan pasti tidak akan bertahan dalam kondisi sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini juga merasa bahwa sepertinya Xiaoyan pada saat ini telah dijebak. Namun siapakah orang yang melakukan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih belum mengetahuinya. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa yang terbaik pada saat ini adalah beradaptasi dengan aura kematian di sekitar. Menyadari hal ini Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk kembali melakukan pelatihan. Xiaoyan tidak memutuskan untuk segera pergi karena Xiaoyan harus memahami lingkungan sekitar begitu juga dengan energinya. Pelatihan Xiaoyan ini pun berlangsung beberapa bulan hingga pada akhirnya Xiaoyan segera membuka matanya. Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya setelah menyadari adanya kehadiran dari beberapa sosok. Setelah itu beberapa percakapan juga pada saat ini segera terdengar di telinga Xiaoyan yang berada di bawah magma. Suara tersebut berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera melakukan pengorbanan kepada para dewa. Xiaoyan pun perlahan seketika bangkit dan pada saat ini melihat jumlah orang yang berada di sini tidak sebanyak sebelumnya. Kali ini hanya ada sekitar 70 orang yang mengitari magma. Banyak di antara mereka juga yang berlumuran darah dan memiliki wajah yang terlihat pucat. Sepertinya mereka benar-benar telah terluka dan bahkan beberapa orang sisanya telah meninggoy. Sosok yang sebelumnya membawa Xiaoyan juga pada saat ini ada di antara mereka dan sosoknya juga terlihat sangat pucat. Ada beberapa luka berdarah di dadanya dan ia juga tampaknya telah mengalami pertempuran. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan bersama dengan para binatang yang berada di bawah Xiaoyan segera melesat ke atas. Orang-orang yang berada di sekitar magma juga menyadari kemunculan dari para binatang ini. Awalnya mereka sedikit terkejut karena yang muncul bukanlah binatang seperti sebelumnya yang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini masih memutuskan untuk melemparkan mayat-mayat ini. Namun begitu pria tua yang memberikan instruksi hendak melemparkan sesembahannya. Sosoknya pada saat ini terkejut melihat kemunculan Xiaoyan yang berada di atas kelapa salah satu binatang aneh. Orang-orang yang berada di sekitar juga pada saat ini melotot dengan penuh ketidakpercayaan. Mereka pada saat ini bertanya-tanya siapakah sosok ini? Sungguh luar binasa karena orang ini bisa hidup berdampingan di sini dengan binatang buaya api kristal emas. Binatang buaya api kristal emas ini benar-benar sangat eksklusif dan ganas. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa bertahan hidup di antara mereka? Keributan dan ketidakpercayaan pada saat ini menyebar di antara 70 orang yang berkeliling. Sosok yang sebelumnya membawa Xiaoyan juga pada saat ini melotot dan tanpa sadar melangkah mundur. Begitu ia mengenali sosok Xiaoyan, kelopak matanya pada saat ini bergerak-gerak dan ia dipenuhi dengan keterkejutan yang bercampur dengan ketakutan. Pada saat sebelumnya ia benar-benar melihat kondisi Xiaoyan yang dalam kondisi sekarat. Pada saat itu ia berpikir Xiaoyan tidak akan selamat akibat dari aura kematian. Namun pada saat ini setelah beberapa bulan berlalu, sosok Xiaoyan benar-benar muncul di hadapannya. Terlebih lagi penampilan Xiaoyan juga jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sementara itu di sisi lain wajah Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang ketika menatap ke arah semua orang. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata dengan tenang agar mereka pada saat ini terus melempar. Begitu kata-kata Xiaoyan ini terdengar, orang-orang yang awalnya terdiam pada saat ini segera mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Mereka pada saat ini merasa ketakutan terlebih lagi melihat Xiaoyan yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah mayat-mayat yang dijatuhkan dan Xiaoyan segera melesatkan tinjunya. Begitu tinju bersentuhan, kekuatan yang kuat mengubah mayat-mayat ini menjadi potongan. Tidak ada kabut berdarah yang menyebar dari orang-orang ini dan yang ada hanyalah titik-titik bintang. Xiaoyan pada akhirnya meraih titik bintang dengan satu tangan dan mengubahnya menjadi cahaya yang menyilaukan. Xiaoyan awalnya berniat untuk menyerap energi ini tetapi Xiaoyan merasakan adanya energi kematian yang kuat di dalamnya. Dengan begitu sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk bisa menyerapnya. Xiaoyan pun hanya bisa terdiam dan melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak bergerak. Binatang buaya api kristal emas pada saat ini segera membuka mulut mereka. Banyak binatang yang berada di sekitar Xiaoyan pada saat ini segera menelan esensi dari serpihan bintang dan memuntahkan batu pil. Xiaoyan pun melihat apa yang baru saja dilakukan oleh banyak binatang ini. Xiaoyan menyadari bahwa binatang ini memiliki kekuatan yang unik dan aneh. Ia dapat dengan sempurna memisahkan materi dan mengubahnya menjadi sebuah energi. Setelah itu Xiaoyan pada saat ini perlahan mengangkat gelapanya dan menatap ke arah semua orang. Tanpa esmosi Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiaoyan bertanya dimanakah tempat hukuman dewa? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan semua orang pada saat ini terlihat semakin ketakutan. Mereka pada saat ini bisa merasakan pancaran aura yang kuat dari Xiaoyan. Banyak diantara mereka segera melakukan perbincangan satu sama lain. Pria tua yang merupakan pemimpin juga pada saat ini bergumam bahwa dengan dapat bertahan dari sejumlah besar energi kematian yang memasuki tubuh. Dengan dapat menaklukkan binatang buaya api kristal emas. Dilihat dari kata-katanya seharusnya orang ini adalah orang yang baru saja diasingkan ke tempat ini. Terlebih lagi hanya mereka yang telah membantai banyak orang yang dapat berbicara dengan nada sedingin es seperti ini. Tidak ada esmosi sedikitpun di dalam perkataannya dan ketidakperdulian terhadap hidup dan mati benar-benar terpancar dari sosok tersebut. Setelah selesai bergumam pada akhirnya pria tua itu segera menatap ke arah Xiaoyan dan menghala nafas. Sosok tua yang tampaknya memiliki senioritas paling tinggi di sini benar-benar terkejut ketika menatap ke arah Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya lanjut segera menjelaskan bahwa ini adalah bintang malaikat. Tempat ini terletak di pinggiran tanah hukuman para dewa. Dibutuhkan setidaknya 300 tahun untuk bisa sampai ke tempat hukuman dewa. Pada saat ini bolehkah ia bertanya kepada tuan apakah ia diasingkan di sini? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun seketika menoleh memandang ke arah pria tua dengan jubah yang terkorosi. Pria tua ini tampak terlihat sangat hormat kepada Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini masih tanpa ekspresi. Xiaoyan hanya menatap ke arah pria tua yang memiliki jubah yang terkorosi oleh racun di sekitar. Jubah Xiaoyan juga pada saat ini telah terkorosi oleh racun dan tidak ada lambang aliansi dosian. Dengan begitu orang tua ini juga tidak mengetahui bahwa Xiaoyan berasal dari aliansi dosian. Xiaoyan pada saat ini terus memperhatikan si pria dan Xiaoyan memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan dari pria tersebut. Xiaoyan pada saat ini malah balik bertanya berapa banyakkah kekuatan dogat terkuat yang berada di sini. Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiaoyan, pria tua itu pada saat ini mengerutkan kening. Ia secara kasar bisa menyadari apa maksud dari pertanyaan Xiaoyan ini. Si pria pada akhirnya segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan dengan sedikit ragu. Sosoknya pada akhirnya segera menjelaskan bahwa tempat ini cukup jauh dari tempat hukuman dewa. Tetapi meskipun begitu tempat ini sering diawasi oleh pembawa pesan dan oleh karena itu. Hanya ada dua dogat bintang lima yang satu berada di timur yang satu berada di barat. Selain itu ada juga tiga dogat bintang empat tetapi sebulan yang lalu satu telah terbunuh dalam pertempuran. Oleh karena itu pada saat ini tersisa dua dogat dan si pria adalah salah satunya. Sementara itu salah satu dogat lainnya pada saat ini telah terluka parah oleh si pria. Selain itu memang awalnya ada beberapa dogat bintang lima di tempat ini. Namun mereka tidak menghormati utusan yang ada dan mereka telah dibantai oleh utusan tersebut. Terlebih lagi di tempat ini juga banyak binatang buas dan aneh dan mereka benar-benar memiliki kekuatan di sekitaran dogat bintang empat atau bintang lima. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya. Xiaoyan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera kembali berbicara kepada semua orang. Xiaoyan berkata bahwa mulai sekarang ketika mereka datang ke sini mereka akan tetap melakukan hal yang sama. Mereka akan tetap memberikan pengorbanan kepada binatang-binatang ini dan mereka akan tetap mendapatkan imbalan. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam dan sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera menoleh ke arah orang yang pada saat sebelumnya telah membawa Xiaoyan. Xiaoyan berkata bahwa semua orang pada saat ini bisa pergi terkecuali sosok tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini sosok yang membawa Xiaoyan sebelumnya benar-benar terkejut. Ditatap oleh Xiaoyan tentu saja pria tersebut pada saat ini menyadari yang dibicarakan oleh Xiaoyan adalah dirinya. Detak jantungnya pada saat ini seketika bertambah cepat. Sementara itu orang-orang lain pada saat ini menganggukkan kelapa masing-masing dan bergegas pergi meninggalkan magma. Sementara itu pada saat ini sosok yang membawa Xiaoyan sebelumnya segera memerintahkan para pasukannya untuk bergegas mundur. Sosoknya berkata bahwa mereka bisa menunggunya di kaki gunung dan ia akan segera kembali. Para prajurit yang berjumlah 4 orang pada saat ini seketika bergegas mengikuti instruksi dari sosok tersebut. Pada akhirnya terkecuali dari binatang buaya api pada saat ini hanya tersisa Xiaoyan dan sosok tersebut. Kedua belah pihak pada saat ini saling memandang dan sosok yang sebelumnya membawa Xiaoyan pada saat ini merasakan ngeri di dalam hatinya. Ia berpikir Xiaoyan akan membuat perhitungan dengannya atas apa yang pada saat sebelumnya ia lakukan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata sepertinya di tempat hukuman dewa kekuatan dari sosok tersebut terlihat sangat dangkal. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini sosok tersebut benar-benar semakin berdebar. Ia berpikir di dalam benaknya dengan Xiaoyan yang menanyakan perihal kekuatan. Sepertinya Xiaoyan benar-benar akan membalas dendam kepada dirinya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak melakukan tindakan apapun kepada sosok tersebut. Melihat Xiaoyan yang tidak bergerak pada saat ini sosok yang bernama Yue Lin benar-benar merasa kebingungan. Pada akhirnya sosoknya berusaha untuk membuat hubungan baik dengan Xiaoyan dengan menjelaskan mengenai tempat yang berada di sini. Sosoknya segera berkata bahwa tempat ini adalah dunia masa lalu yang hancur. Tempat ini tidak memiliki pasokan sumber daya yang mencukupi. Origin Qi di sini semakin tipis setiap waktunya dan tanpa dukungan dari Origin Qi. Satu-satunya kekuatan yang tersisa hanyalah kekuatan tekanan. Kekuatan ini muncul bergantung pada tubuh dan pengalaman dari pembantaian. Selain itu tuan pada saat ini harus mengetahui bahwa di seluruh tanah hukuman dewa. Terdapat organisasi yang disebut dengan aliansi hukuman dewa. Mereka sering mengirim utusan untuk berpatroli tetapi mereka tidak akan terlalu dekat ke pusat dari tanah hukuman dewa. Mereka hanya berpatroli di banyak planet yang berada di pinggiran. Orang-orang yang dikirim untuk melakukan patroli ini diberi julukan dengan sebutan utusan. Selain itu ia ingin memberi tahu apa yang dikatakan oleh pria tua sebelumnya yang bernama Feng Xiangcao. Sosoknya mengira bahwa tuan berasal dari planet dekat yang berada di sekitar. Orang tua itu adalah orang tua yang kuat yang memiliki kekuatan di dogat bintang 4. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok Yuelin pada saat ini Xiaoyan menyipitkan sedikit matanya. Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan ringan bagaimana menurut pria tersebut. Yuelin tidak ragu-ragu dan pada saat ini segera mulai berbicara kembali kepada Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa Yuelin mengira saudara bukan dari planet terdekat. Tetapi Xiaoyan pada saat ini yakin bahwa saudara adalah orang yang berdosa yang baru saja datang dari aliansi dosyan. Siapapun yang diasingkan di tempat hukuman dewa itu berarti orang tersebut memiliki dosa yang sangat besar. Mereka akan dikirim ke sana dan seiring berjalannya waktu mereka akan tinggal di tanah hukuman dewa. Dengan tidak adanya sumber energi semakin lama seseorang benar-benar akan mati dalam waktu perlahan. Hal ini benar-benar sesuatu yang sangat buruk dari apapun yang terburuk di dunia biasa. Seseorang benar-benar akan ditinggal dalam waktu yang lama hingga hanya tersisa kulit dan kentut. Setelah selesai berbicara Yuelin pun segera menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat kembali kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia ingin tahu kejahatan macam apa yang dilakukan oleh saudara hingga diasingkan di sini. Mata Xiaoyan terlihat dingin ketika mendengar pertanyaan dari Yuelin. Xiaoyan tidak menyangkal pertanyaan Yuelin tetapi juga tidak menjawabnya. Sebaiknya dengan lembut Xiaoyan segera menepuk binatang buaya api kristal emas di bawahnya. Binatang itu pun meraung dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera tenggelam ke dalam gunung berapi dan menghilang. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berdiri tertegun dengan sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Pada saat ini ia memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya. Ia merasa sangat bingung tetapi ia juga tersadar bahwa ia tidak bisa berdiam diri terlalu lama di tempat ini. Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk pergi dan tidak ada siapapun lagi yang pada saat ini berada di bibir magma. Waktu pada saat ini terus berlalu dengan cepat di tempat hukuman para dewa dan Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru untuk pergi. Xiaoyan masih tetap duduk bersilah di dalam magma. Suhu magma yang sangat panas ini terus menerus menyehatkan tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini masih terus menunggu. Tetapi Xiaoyan sejujurnya tidak tahu persis apa yang Xiaoyan tunggu pada saat ini. Namun Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sekarang bukan waktunya yang tepat bagi Xiaoyan untuk keluar. Xiaoyan terus-menerus melakukan proses pelatihan dan selama periode waktu ini Yuelin dan yang lainnya telah datang sebanyak 4 kali. Ketika terakhir kali mereka datang jumlah orang-orang yang pada saat ini datang ke pinggiran magma benar-benar jauh menurun. Hanya ada sekitar 40 orang yang pada saat ini kembali untuk menyerahkan sesembahan. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini masih melemparkan persembahan dengan barang-barang berharga yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Xiaoyan juga pada saat ini melihat ada benda yang melayang di hadapan Xiaoyan. Benda ini terlihat seperti tiang berwarna abu-abu dan jika diperhatikan dengan teliti Xiaoyan pada saat ini bisa melihat ada garis-garis seperti untayan sutra. Batu ini seketika menarik perhatian dari Xiaoyan dan setelah mengamati sejenak Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya. Jari pemakan jiwa Xiaoyan pada saat ini segera menyentuh kristal abu-abu. Benang kristal dalam kristal tersebut berubah menjadi kilat dan menembus masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dalam waktu sekejap Xiaoyan pada saat ini segera melotot setelah merasakan apa yang baru saja masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam sebenarnya ada kekuatan guntur di tiang abu-abu ini. Hal ini benar-benar sangat aneh karena tidak ada origin ki di sekitar tetapi ada keberadaan guntur. Namun meskipun begitu hal ini benar-benar akan sangat berguna bagi latihan fisik Xiaoyan di masa depan. Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke atas dan melihat sekeliling. Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya apakah ada ladang ranjau guntur di sekitar sini? Apakah ada banyak guntur yang berada di sekitar sini? Bagaimana mungkin ada kekuatan guntur di batu yang tampak tak berguna ini? Selain itu kekuatan dari guntur ini juga begitu murni dan sangat menakutkan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung Xiaoyan pada akhirnya kembali memutuskan untuk menutup matanya. Lautan bintang di tubuh Xiaoyan pada saat ini seketika berputar-putar 75 ribu bintang pada saat ini mengalir perlahan. Selain itu tubuh fisik Xiaoyan juga telah menembus tingkat tertinggi dari tubuh guntur dewa kuno. Sekarang ada lautan guntur lain yang memungkinkan kekuatan fisik Xiaoyan akan bisa kembali ditingkatkan. Selain itu dengan adanya kekuatan guntur ini dapat dikatakan itu bisa menjadi pengganti dari orijin ki. Dengan kekuatan guntur ini Xiaoyan hanya perlu memperluas kekuatan dari lautan guntur yang berada di dalam dantian Xiaoyan. Dengan adanya kekuatan guntur ini maka Xiaoyan akan bisa mengolah kekuatan tubuhnya untuk melakukan pertempuran. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya kembali tenggelam dalam pelatihan dan mencari cara untuk bisa menemukan lokasi guntur tersebut. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini hendak berlatih. Tiba-tiba terjadi gerakan yang mengejutkan Xiaoyan. Di sekitar Xiaoyan pada saat ini banyak binatang buaya api kristal emas segera melesat ke dalam magma. Mereka pada saat ini seolah-olah bersembunyi dan dipenuhi dengan ketakutan. Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan jantung Xiaoyan bergetar hebat. Tekanan yang kuat tiba-tiba memenuhi udara di luar kawah dari gunung merapi. Tekanan ini juga mengandung kekuatan yang sangat kuat dan kekuatan spiritual seolah-olah pada saat ini ikut ditekan. Namun meskipun begitu dengan kekuatan spiritual milik Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan masih bisa menyebarkannya ke setiap inci dari tanah ini. Xiaoyan juga pada saat ini memutuskan untuk menahan auranya karena Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meski wajah Xiaoyan pada saat ini tampak masih terlihat tenang tetapi mata Xiaoyan menyusut dengan tajam. Pada saat yang bersamaan di seluruh tempat pada saat ini tidak peduli dimanapun mereka berada di area manapun. Tidak peduli apa yang mereka lakukan pada saat ini wajah semua orang berubah drastis. Semua orang benar-benar segera menghentikan kegiatan masing-masing di tengah-tengah tekanan yang mengejutkan. Bahkan mereka yang bertarung satu sama lain di dalam pertarungan hidup dan mokat pada saat ini benar-benar menghentikan pertempuran. Mereka semua pada saat ini memilih untuk duduk bersilak di tanah dan tidak berani bergerak. Tampaknya gerakan apapun akan menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan. Semua orang benar-benar melakukan hal yang sama termasuk juga dengan Yue Lin dan Feng Xingqiao. Wajah mereka pucat dan mereka hanya bisa menatap ke arah langit dengan penuh gemetar. Bahkan pada saat yang sama di sebelah timur terlihat ada sebuah rumah batu di atas gunung yang tinggi. Di dalam rumah batu ini seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan duduk bersilak. Sosoknya pada saat ini juga memandang ke arah langit seolah-olah tatapannya menembus rumah batu miliknya. Tubuhnya memancarkan gelombang yang kuat dan ia pada saat ini memutuskan untuk menekan auranya. Sosoknya pada saat ini benar-benar menekan kekuatannya hingga ke tahap dogat bintang satu. Sementara itu di sebelah barat pada saat ini terlihat seorang pria yang juga merupakan dogat bintang lima yang melakukan hal yang sama. Sosoknya pada saat ini segera duduk bersilak dan menekan aurak di dalam tubuhnya. Adegan ini benar-benar dialami oleh semua orang dan sepertinya semua orang pada saat ini benar-benar diliputi dengan perasaan takut. Sementara itu Xiaoyan yang berada di dalam kawah pada saat ini hanya bisa sedikit menyipitkan matanya. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa tekanan ini datang dari luar tempat mereka tinggal. Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa kekuatan yang begitu kuat yang baru saja terpancar ini setidaknya sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya terbesit apa yang sebelumnya dijelaskan oleh Yuelin. Xiaoyan pun bergumam perlahan mungkinkah ini adalah utusan yang dimaksud oleh pria tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di luar dari bintang malaikat ada sebuah Bahtera besar yang mengembang di langit. Bahtera seperti ini memang tidak dianggap mewah seperti di aliansi Doshan tetapi di tanah hukuman dewa ini. Bahtera seperti ini benar-benar memiliki reputasi yang sangat tinggi dan tak terbayangkan. Bahtera ini memiliki panjang ratusan meter dan merupakan Bahtera yang berukuran sedang. Pada saat ini ada setidaknya seribu orang yang sedang duduk bersilah dan berlatih. Mereka tampaknya dipimpin oleh tujuh orang yang pada saat ini berdiri di atas Bahtera dan saling berbincang-bincang. Ketujuh orang ini semuanya mengenakan jubah dan memiliki ekspresi acu tak acu ketika saling berbicara. Mereka semua memancarkan tekanan yang kuat dan kekuatan ini benar-benar tidak bisa dipastikan oleh Xiaoyan. Namun yang bisa dipastikan pada saat ini adalah tekanan kuat yang berasal dari mereka benar-benar mengandung kekuatan energi membunuh yang kuat. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya berpikir mungkinkah ini adalah orang-orang kuat dari aliansi hukuman dewa. Mungkinkah mereka adalah orang-orang yang menjaga tempat ini yang membantuk tim patroli. Xiaoyan pun hanya bisa menggertakan gigi dan menghela nafas dan pada saat ini menantikan kemunculan dari orang-orang ini. Xiaoyan pun hanya bisa menggertakan gigi dan 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 menggertakan gigi.